Oke, Halo Youtube, Surat disini. Hari ini gue bakalan tunjukin ke kalian sinergi paling kuat yang pernah gue pake ya di Magic Chess, yaitu sinergi Weapon Master, Northern Veil, sama Celestial. Jadi disini gue pake hero-hero yang biasa gue pake buat menang ya. Jadi ada Zax, kemudian Martis, dan Freya, Franco. Lalu ada Gatot Kaca, Carrie untuk Celestialnya. Dan yang terakhir itu Elementalis, terserah bisa Aurora untuk melengkapi Northern Veil gitu ya. Tapi disini awal-awal karena ada Chow sama Digi, gue pake dulu kombonya supaya dapet gold ya. Nah disini gue sambil mumpulin-mumpulin, kali aja bisa Weapon Master dulu 3 buat tahan TB-in si Zax-nya ya. Jadi makanya gue ambil Alucard. Cuman, ya kali aja bisa Weapon Master gitu ya. Cuman disini masih menimbang-nimbang gitu lah ya. Oke, disini gue dapet Eudora buat aktifin Veil sama Eudora biar dapet sinergi Elementalis dulu. Kemudian ini ada Digi sama Zax, dapet summoner ya. Lumayan. Tapi disini masih kalah kayaknya ya. Karena Chang'e damage-nya gede banget di awal game ya. Apalagi dikasih spot mana, jadi cepat banget untuk regen ulti ya. Oke, disini karena gak ada sesuatu yang bisa diambil, gue ambil Claude yang paling gede, gold-nya. Ya bisa dijual ya, lumayan gitu ya. Karena kita win streak dari awal tadi, karena baru kalah 1 kali, jadi kita paling belakang tadi pilih loot box-nya ya. Oke, masih mencoba bertahan. Disini kita kalah lagi karena sama ya, mereka bintangnya lebih gede, Zack sama Elementalis-nya. Oke, gak apa-apa. Lanjut, masih ngumpulin. Oke, dapet Freya, Franco. Gue jual-jualin yang kok kopi-kopi hero ya. Nah, disini ada yang lebih kuat. Valir ya, gue masukin dulu. Untuk dapet sinergi itu juga. Question desert ya, sama si Vale. Tapi masih kalah juga guys. Gak apa-apa, kita bakalan comeback. Kalau kita sudah lengkap hero-hero celestial sama Norton Vale ya. Yang bisa ke-carry-in game sampai menang. Oke, monster. Gak ada apa-apa ya. Gak bisa kelihatan ya item yang gue ambil apa ya. Tapi mostly sih item physical sama kopi hero ya. Jarang gue ngambil magic kalau main weapon master Norton Vale sama celestial. Oke, disini gue putusin untuk weapon master. On. Gak summoner lagi. Jadi, gue jual digi. Oke, disini Franco-nya gak sempat level 2 ya. Tapi disitu ngebug. Karena gue telat ngerolnya. Jadi, disitu sebenarnya level 1 masih Franco-nya ya. Karena ngebug aja nih. Waktu di replay. Kita masih bisa menang karena ada disak sama Vale. Valir ya. Valir apa fail? Fail. Fail. Nah, ya. Oke. Sudah mulai level 2, level 2. Nah, disini langsung gue masukin Aurora untuk aktifin Norton Vale. Disini banyak kopi yang dapet ya. Karena Franco-nya gue tarik. Apa? Gue bikin diagonal searah dengan lingkaran kopi itu ya guys. Jadi, saat ada yang tertarik di awal game itu pasti kekopi hero-nya. Buat nambahin gold-gold kita. Karena commander si siapa namanya ini. Lupa saya. Ya, itulah. Commander-nya siapa sih namanya. Gue menyebutnya Tailung karena memang mirip Tailung ya. Oke, disini. Kekopi lagi. Si siapa namanya? Gusion. Lumayan. Gold-nya tinggi. Disini Freya yang gak giri game ya. Gue tambahin sepatu attack speed sama. Apa itu namanya? Golden stock. Oke, disini gue kayaknya bakalan ngambil MM apa ya? Ya, bener MM. Untuk kali aja dapet sinergi MM di late game ya. Karena Kupa-Kupa sama carry gitu. Oke, disini gue nambahin Martis. Dan masih memikirkan untuk Alucard apakah di deploy atau enggak. Oke. Masih dapet kopi-kopi hero ya. Dapet Franco. Disini kalah karena Mereka lebih jadi ya. Weapon master-nya sama level 3 si long. Ya, gak apa-apa. Kalah lagi. Santai. Masih. Ngumpulin hero. Kita jadikan salah setialanya. Oke, gue jual fail buat ngambil carry. Fail lah. Valir. Nah, disini sinergi MM hidup. Karena gue masukin Kupa-Kupa sama carry ya. Nah, disini Freya-nya gila. Damagenya sudah. 3000. 3000. Karena dapet 3 sinergi ya. Si weapon master. Norton fail. Sama MM. Itu udah. Gila banget sih. Nanti dapet lagi 1 sinergi dari. Si. Celestial. Kalo Celestial-nya full 4. Itu ya. Tujuan kita itu ya. Jadi, nanti dapet attack speed. Dari Celestial lagi gitu. Jadi, damage-nya makin gila lagi. Oke. Disini kayaknya gue dapet copy kalo gak salah ya. Copy hero kalo gak salah. Tuh. Karena gue langsung copy si auroranya. Kemudian gue naikin slot kalo gak salah ya. Oke. Langsung. Martis dapet. Mantap. Oh, gak. Gak naikin slotnya guys. Sebelum ya. Karena. Masih kuat gitu. Ini kita dapet copy. Tamus. 5 gold. Lumayan. Oh, dapet hash claw ya. Ternyata ya. Itu hash claw gue pakein di freya. Buat gantiin. Spatu attack speed. Jadi, biar. Lebih gila lagi. Lifesteal-nya ya. Oke. Gue geser-geser. Biar lebih oke lagi. Perangkonya. Lalu langsung kok copy. Mantap. Dapet copy-an assassin ya. Sealing ya. 5 gold lagi. Mantap. Pokoknya pake Benny ya. Namanya ya. Gue baru inget pake Benny ini. Asal copy-copy hero. Sugih. Duit banyak. Cepet kayaknya ya guys. Oke. Gue ngumpulin lagi. Disini. Untuk celestial tinggal gatot kaca ya. Di. 9 nanti. 9 slot ya. Oke. Pecang E. Bentang 2. Lumayan. Tuh. 4000 damage-nya. Gila sih. Ini. Kombo paling kuat yang gue pake. Sampai ke mythic ya guys. Jadi. Weapon master. Northern fail. Sama celestial. Jadi 3 core itu yang gue pake buat kekuatan tinggi si Freya nya ya. Oke. Disini gue ngambil. Winter. Truncheon ya. Apa sih namanya ya itulah. Itu nanti gue masukin ke Aurora atau gatot kaca nantinya ya. Oke. Carry nya. Sudah mulai ada tambahan. Bintang 2. Bintang 2. Tinggal 2. Apa. Tinggal 1 carry lagi bintang 2 ya. Oke. Langsung. Cepret. Cepret. Gila ya. Splash damage-nya si Freya. Kalau. Udah. Berubah jadi Valkyrie itu. Splash damage-nya gila. Langsung habis musuh sekali. Tebas. Oke. Carry. Lagi. Dapat. Nah. Disini. Kupa-kupa. Langsung. Bintang 2. Jadi bisa ada 1 hero kita yang bintang 3. Tambahan bintang 3 lagi. Karena. Elementalis ya. Cepret. Aurora-nya kekopi. Tuh liat. Mereka ada. Freya juga disini ya. Mereka pakai. Assassin. Tapi gak sekuat. KMM lah. Jauh. Kecuali Assassin-nya 6 gitu. Ya mungkin. Beda cerita ya. Cuman. Kalau 6 kan berat juga. Untuk. Ngegendong gamenya ya. Kalau gue lebih suka. Kombo ini ya. Apa. Weapon Master. Sama. Celestial gitu. Karena. Banyak hero yang. Mempunyai. Sinergi yang. Berseberangan. Dengan. Sinergi yang lain gitu. Jadi. Bisa di. Kombo-komboin gitu. Oke. Duit banyak. Wah. Akhirnya gue dapet gatot disini. Gatotnya langsung gue kasih item-item. Yang Mage tadi ya. Yang di Aurora ya. Supaya. Bisa ngasih. Bantuan. Splash damage. Waktu dia ulti. Oke. Disini Martis juga bintang 3. Gue kasih BOD. Karena gue dapet BOD ya. Kalau Freya fokus ke. Lifesteal. Sama. Attack Speed. Gito. Oke. Dapet gatot. Level 2. Ya level 2. 2 gatot maksudnya. Tinggal 1 lagi. Gue bisa. Lanjutin Freya bintang 3. Atau carry bintang 3 gitu ya. Oke. Kopi lagi. Cang E. Bintang 2. Lumayan. Eh. Bintang 2 maksudnya. 2 gold. Easy game lah inilah. Kalau sudah kayak gini lah. Pasti menang dah. Oke. Disini carrynya. Gatotnya. Sudah. Carrynya tinggal 1 lagi. Mantap. Udah tinggal menang sih sebenarnya. Cuman. Karena gue. Breaks very man. Menaruh Freya di bawah ini. Jadi di round ini. Freya nya. Kalah guys. Karena ada mino ya. Jadi disini. Salah tempat sih. Salah posisi ya. Jadi Freya nya keburu mati. Gak. Sempat ngasih damage nya. Jadi disini. Kalah sedikit. Dari fail. Tapi. Untungnya. Dapat loot box akhirnya. Jadi gue bisa. Tambahin damage lagi. Ke. Hero yang lain gitu ya. Gue ambil highsclaw lagi. Gue masukin. Ke martis. Dan gue balikin Freya nya. Ke setempat semula ya. Hehehe. Dan disini carry pun. Jadi bintang 3. Kayaknya gue masukin ke carry deh. Damage damage yang lain ya. Hitam hitam nya ya. He's claw sama. Attack speed ya. Tuh. Sekali. Loncat gatot. Masuk Freya. Langsung rata. Easy game.